Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Baik teman-teman dalam video kesempatan kali ini ya Saya akan membuat video ini ya teman-teman ini tentang pembasmian hama patek Dan menunjukkan hasil dari pembasmian patek yang kemarin ya teman-teman Kemarin saya membuat video tentang pembasmian patek pokoknya Dalam waktu satu malam ya teman-teman itu Cuma hitungan jam pokoknya itu dia patek itu langsung kering Menggunakan ini ya teman-teman ini salah satu bahan aktifnya ini bungkusnya aja ya teman-teman Kalau isinya aja disana Ini ya terus ini ya teman-teman ini Ini dengan merek dagangnya sigal ya teman-teman bahan aktifnya ini tebu konacol klorotanil Yang ini dengan bahan aktifnya Merk dagangnya kimokel dengan bahan aktifnya ini Ini simoxanil ya teman-teman ini bahan aktifnya simoxanil Dan ini san aktifnya ini sanlet ini ya teman-teman ini total surfaktan 18% Dan ini sebagai perata ya teman-teman untuk Meratakan Kerjanya fungisida tersebut ini ya Agar dia Ketempat yang tadinya tidak mampu dijangkau Kalau cuma pakai ini saja menggunakan sanlet ini Dia akan rata Oleh sanlet ini Jadi sanlet ini akan menjalar Ke Semua ya permukaan tanaman ini ya teman-teman Apabila kita melakukan penyemprotan menggunakan sanlet ini Oke teman-teman kita langsung ke videonya kita lihat tanaman cabai yang Kemarin saya semprot menggunakan Ini ya Di cabahan ini Ini Bisa juga kita tambahkan satu lagi yaitu Dengan merek dagangnya antrakol Provinab ya Itu kita campurkan ya Jadi ini kita campurkan Ditambah lagi dengan pelekat yang bagus teman-teman Oke kita langsung ke videonya Oke teman-teman kesemuanya Ini adalah tanaman tabi rawit Yang kemarin saya semprot menggunakan Fungisida sigal ya Dengan berbahan aktif Tebu konajol Klorotanil Dan Fungisida Simokel Dengan Bahan aktifnya Yaitu simoxanil Ditambah dengan menggunakan Sunlet ya Sunlet dengan takaran dosisnya Kemarin ini untuk satu tanki ya Ini dosisnya saya jelaskan sekarang Dosisnya satu tanki 15 liter itu Untuk Sigal tersebut ya itu Hanya satu tutupnya teman-teman itu ya Satu tutup dari botol tersebut Itu apabila sudah Terserang patek Dengan parah ya Seperti ini Dan ini hasilnya sudah kering Seperti ini Terus Kemudian kita tambahkan Kimokel nya ya Dengan dosisnya Tiga sendok Teman-teman Terus bisa juga ditambahkan Antrakol Atau Fungisida merk lain Yang penting Bahan aktifnya Propinib Dan Ditambah dengan sunlet Kurang lebih 15 cc Teman-teman ya Satu tanki 15 liter Dan ini hasilnya Seperti ini Ini adalah hasil Dari penyemprotan ya Ini kurang lebihnya Dua hari Tapi memang ini Dua hari ini Tadi habis saya seprot lagi Ini menggunakan Fungisida yang sama Dan hasilnya Seperti ini Ini ya Ini baru dua kali Disemprot Dia sudah seperti ini Apalagi kalau kita rutin Penyemprotannya Jadi seperti itu Teman-teman Yang penting Rutin untuk melakukan Penyemprotannya Jangan cuma sekali ya Apabila sudah terserang Padak seperti ini Lebih bagusnya memang Sering kita lakukan Penyemprotan Ini pun Punya saya ini Walaupun ini sudah Kering seperti ini Tapi bukan berarti Padak itu sudah Hilang ya Makanya tetap Saya lakukan penyemprotan Ini rutin Ini Selama tiga hari sekali Sampai nanti Tidak ada Betul-betul tidak ada Apabila nanti Sudah terlihat Memang Pertumbuhan padak itu Sudah berkurang Itu penyemprotan Saya kurangi Menjadi Satu minggu Satu kali Dengan fungisida Yang sama Jadi seperti itu Sebenarnya untuk Mengatasi padak ini Banyak sekali ya Teman-teman Ini caranya itu Nanti akan Saya buatkan videonya Yang lainnya ya Menggunakan fungisida Dengan merek lain Itu yang Jelas itu yang penting Kita harus rutin Untuk melakukan Penyemprotannya Jadi seperti itu Teman-teman Semuanya Semoga dapat dipahami Dan semoga Teman-teman yang Cabainya terserang padak Itu segera Bisa dibasmi padaknya Juga yang Tanaman cabainya Masih subur Jangan terlena ya Harus Segera melakukan Pencegahan Kalau untuk pencegahan Kita lakukan Dengan dosis setengahnya ya Penyemprotan Satu minggu sekali Jadi seperti itu ya Teman-teman Semuanya Semoga video ini Dapat dipahami Sama teman-teman Semuanya Salam petani cabai Salam petani Yang sedang panen Sekarang Yang belum panen Cepat tanam ya Cepat dirawat Agar tanaman cepat besar Mumpung harga mahal Oke Sekian dan terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petani Jangan lupa Subscribe Teman-teman ya Terima kasih